Ya baiklah Bapak Ibu sekalian selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat setemunya Bapak Ibu sekalian Pada pertemuan terakhir ini Kita pengganti ya Bapak Ibu Dan saya koordinator dari perkulian ini Nantinya ada Ibu Rina Bukit lagi ya Dan ada empat lagi ya Empat pertemuan dan lapan kali lagi ya Tak pijat oleh dua orang tapi saya koordinatornya Nah pada pertemuan kali ini Kita berbicara mengenai accounting for partnership gitu ya Nah jadi dalam IFRS gitu ya Ini ada menjelaskan ya Bagaimana akuntansi untuk firma ya Jadi dikatakan dengan partnership ya Istilahnya Bapak Ibu Firma gitu ya Jadi yang dikatakan partnership disini gitu ya Itu isu ya Isu yang ada pada organisasi yang sering terjadi gitu ya Dan bentuk kerjasamanya dikatakan dengan dalam bentuk firma ya Jadi alternatif selain dalam bentuk corporation PT ya Dan juga dalam bentuk organisasi yang lainnya ya Jadi partnership ini bentuk-bentuk organisasi gitu ya Nah sekarang bagaimana artinya partnership ini banyak nggak diterapkan gitu kan Banyak sekali gitu ya Mulai dari kantor notaris ya Kantor pengacara gitu kan Itu partnership semuanya Atau misalnya Kantor akuntan publik gitu ya kan Nah itu juga partnership Nah jadi partnership ini banyak ya Artinya Nantinya akan kita lihat Bagaimana karakteristiknya Kemudian juga bagaimana bentuk organisasinya Lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya Dan apa isi persetujuannya atau juga perjanjiannya Kemudian juga bagaimana mekanisme Iya merah, kuning, hijau, biru Dan juga kita bisa melihat ya Bagaimana bagian dividen ya Dividen atas lawa rugi Dan juga bagaimana penyajian laporan keuangan Si financial statement ya Dan juga berkaitan dengan modal ya Kalau misalnya partnership ini usianya ada Yaitu usianya sangat tergantung pada Penurusi pendirinya Dimana partnership ini Apabila ada dua atau juga tiga orang Bergabung bersama-sama Untuk firma Nah jadi apabila salah satunya mengundurkan diri Atau juga salah satunya meninggal dunia Maka firma tersebut nantinya Berhubungan ya dengan Bagaimana distribusi pembagian modal Atau juga ada opsi penutupan firma Nah jadi akan kita lihat disini partnership Partnership itu Itu adalah berupa Organisasi ya Berupa dua atau lebih Dua atau juga lebih Orang yang punya kepemilikan Dalam lingkup bisnis yang sama Untuk mencari keuntungan Nah ini tipe organisasinya berupa Small retail Artinya retail yang kecil-kecil Jasa Itu tadi yang saya sebutkan Kantor notaris dan sebagainya Atau juga perusahaan manufaktur Ini joint venture Kata orang Join bersama Usaha bersama Akuntan Lawyer Doktor Praktik dokter juga Praktik dokter bersama Mungkin sering pernah kita lihat Atau profesi-profesi yang lainnya Arsitek Jasa penilai Appraisal Nah ini semuanya adalah Partnership Bentuknya Itu ya Bapak Ibu Dan karakteristiknya Ya punya badan hukum Ya legal entitas Kemudian juga Sebuah entitas satu tansi Nah jadi menyelenggarakan Pemukuan Kemudian juga Ada laba yang dihasilkan Laba yang dihasilkan Yang terpisah Dengan entitas Dan ada juga pajak Dan juga masing-masing Dari partner tersebut Itu dikenakan pajak Kemudian juga Mutual agency Saling terkait Antara pemodal satu Dengan pemodal lainnya Atau Salah satu dari Partner firma satu Dengan firma lainnya Itu punya Hak dan kedudukan yang sama Tergantung dari Skill dan keahliannya Dan juga sifat dari Apa ini ya Sifat dari Partnership ini Yaitu limited life Ya usianya terbatas Ya Bapak Ibu Jadi karena dia Usianya terbatas Maka nantinya Akan menghadapi Yang namanya Penarikan modal Ya withdraw Ya dan juga Salah satu partner itu Mengundurkan diri Nah itu ya Hingga dalam hal ini Akan ada Disolusi Pembubaran Pembubaran firma Artinya ada masanya Bapak Ibu ya Kemudian juga Unlimited liability Ya punya kewajiban Yang tak terbatas Artinya Masing-masing Dari personal Di sini Itu dapat berhutang Berhutang Dan terkait Dengan firmanya Kemudian juga Ownership of property Jadi masing-masing Itu punya hak klaim Apabila misalkan Ingin firma itu Dibubarkan Ada rukunya Ada Kantornya Ada mobilnya Ada aktif Patut-tap lainnya Mau Nah mau dibagi Nah masing-masing Partner itu punya Hak klaim Terhadap asetnya Dan juga Hak klaimnya ini Secara Tidak hanya Aspek Aset khusus Tetapi Nanti secara Proporsional Dan juga Laba Atau juga Ruginya Dibagi Secara berimbang Di antara beberapa Partner yang ada Nah inilah Keuntungan dan kelebihannya Bapak Ibu Jadi kalau kita Membuka firma Maka keuntungannya Adalah Itu Skill Jadi ada Tiga orang aja Satu Ahli pemasaran Satu yang Punya kelebihan Banyak modal Yang kedua Mampu Mengoperasikan firma Jadi Combine Kemudian juga Masing-masing Dari firma itu Punya formasi Sendiri Kemudian juga Bebas dari Aturan Apa ya Aturan Pemerintahan Dan juga Punya Keputusan yang mudah Karena dalam hal ini Tidak ada Rapat umum Pemegang saham Grups Karena Firma itu Bukanlah Corporation Sedangkan Ketidakuntungannya Adalah Mutual agency Ya masing-masing Dari Owner itu Sama Kedudukannya Usianya terbatas Nah itu ya Limited life Dan juga Kewajibannya Juga Tidak terbatas Jadi Kalau udah Katanya berhutang Semuanya tanggung jawab Nah ini Unlimited Liability Kemudian juga Inilah dia Karakteristik Khususnya Nah jadi Partnernya ini Ada batasan Jadi 5 orang 4 orang Kemudian juga Limited liability Partnership Dibatasi juga Kewajibannya Kemudian juga Limited liability Company Ya Utang Perusahaan juga Dibatasi Dan juga S corporation Artinya disini Bisa Merkrut Berpartner Dengan Perusahaan tertentu Nah Inilah isi dari Perjanjian partnership Itu ya Yang di Dalam hal ini Dalam skala Internasional Diakui ya Artinya Secara akutansi Ada Nah jadi Nama pemiliknya Kemudian juga Jumlah sahamnya Right and Datis ya Hak dan Kewajibannya Kemudian juga Pembagian Labanya Gimana Pembagian Profisinya Bagaimana Kalau misalnya Terjadinya Disolusin Atau juga Pemubaran firma Maka Maka Nanti Ada Pembagian Aset Kemudian Juga Ada Prosedur Yang Terkait Dengan Hal-hal Khusus Itu ada Kemudian Juga Ada Prosedur Penarikan Dan Juga Ada Bicara Mengenai Hak Dan Kewajiban Masing-masing Partner Dalam Sebuah Kegiatan Dan Juga Ketika Partner Itu Mau Mengundurkan Diri Atau Juga Partner Itu Meninggal Dunia Nah Jadi Bicara Partner Itu Disinilah Contohnya Jadi Contohnya Bapak Ibu Kita Lihat Nah Disini Antara Si Lau Dan Si Song Ini Membentuk Firma Katakanlah Dia Firmanya Kantor Pengacara Jadi Masing-masing Dari Kantor Pengacara Itu Diberinam Apa Atau Sebuah Usaha Bersama Misalnya Dalam Bentuk Firma Penjualan Software Namanya Lau Song Jadi Jadi Dari Lau Song Spesialisasinya Adalah Pengembangan Model Software Jadi Lau Song Punya Aset Dan Komposisi Asetnya Dinilai Berdasarkan Nilai Buku Dan Nilai Wajar Jadi Disini Si Lau Punya Uang Kas Rp8.000 Si Song Punya Uang Kas Rp9.000 Peralatan Peralatan Dia punya Silau Dia bawa Peralatan Rp5.000 Peralatan Disusutkan Rp2.000 Kemudian Si Song Dia punya Piyotang Sama orang lain Nilainya Rp4.000 Lalu Ada Piyotang Yang 7.000 Dengan Dengan Modal Ini Mereka Bisa Membuka Firma Jadi Berapa Nilai Bukunya Nilai Buku Silau Nilai Buku Silau Itu 11.000 Nilai Buku Si Song 12.300 Jadi Kalau Dinilai Lagi Setelah Bergabung Nilai Wajarnya Silau Itu Punya Nilai 12.000 Dan Si Song Ini Punya Nilai 12.000 Mungkin Ada Yang Mau Diskusikan Silahkan Ya Cukup Jelas Karena Karena Bergabung Bergabungnya Kedua Partner Ini Maka Disajikan Di Jurnal Jadi Bergabungnya Dua Partner Ini Maka Menimbulkan Pencatatan Harus Dicatat Jadi Dicatat Jurnalnya Silau Tadi Karena Dia Bawa Peralatan Maka Equipment Ini Jurnalnya Si Song Itu Juga Karena Dia Bawa Utang Jadi Jurnalnya Jadi Itulah Pencatatan Resminya Dan Ini Di Di Didaftarkan Kemana Kantor Notaris Ke Law Office Ke Aktif Pendirian Simbul Aktif Pendirian Kemudian Bagaimana Kita Melihat Perkiraannya Untuk Lapa Atau Rugi Nah Jadi Sama Dengan Pusat Biasa Jadi Menyelenggarakan Pembukuan Maka Dalam Menyelenggarakan Pembukuan Itu Akhir Tahun Ada Proses Penutupan Closing Entries Jadi Yang Ditutup Itu Revenue And Expand Jadi Revenue Ditutup Expand Ditutup Yang Namanya Closing Entries Nah Itu Ekadismenya Ada Nah Jadi Sini AB Company Puna Labat Tahun 2020 Partnernya Arbor Dan Barnet Jadi Dalam hal ini Membagikan Labat Dan Rutinnya Secara Berimbang Maka Berapakah Yang Dicapainya Apabila Dalam Ini Ada Pinjaman Mereka 8000 Dan Dan Barnet 6000 Nah Dari 32000 Labat Ini Maka Dikurangkan Dikurangkan Si Arbor 8000 32000 Dikurang 8000 Dan Dan Juga Si Barnet Ada Pinjam 6000 Maka Posisi Pencatatannya Di 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 Closing Sebagai berikut Kemudian Juga Pembagian Labanya Jadi Bisa Pembagian Laba Atau Disebut Dengan Income Disini Income Ratio Bisa Pendekatannya Adalah Fixed Ratio Pendekatannya Capital Pendekatannya Berdasarkan Pada Seleris Atau Juga Bunga Atau Juga Gabungan Semuanya Jadi 4 5 Pendekatan Ini Contohnya Diasumsikan Sarah King Dan Rayleigh Secara Partner Itu Dia Punya Gaji 8400 Dan Si King Gajinya 6000 Kemudian Adanya Bunga 10% Dari Modal Dan Juga Adanya Pembagian Atas Income Maka Distribusinya Sebagai berikut Jadi Dia punya Gaji Gaji 8400 Si King Si Lev Dari Labah 12000 Maka Totalnya 14400 Dalam hal ini Dari Labah Apa ini Si Sarah King 28000 Nah Itu 10% 2800 Dan Dalam hal ini Ada bunga Kirai Dikenakan 2400 Artinya 24000 Dikalikan 10% Nah Jadi 11200 lah Total Salary And Ingress Si King Dan Juga Si Ray Lalu Dalam hal ini Ada Pembagian Distribusi Labah Jadi Pembagian Distribusi Labah Dari 22000 Labah Bersih Dikurangi Dengan 9600 Maka Berapa Proporsinya Ya Maka Proporsinya Si Sarah Ini Dapat 50% Dan Juga Si Ray 50% Maka 2400 50% 1200 Dan Si Ray 1203 Jadi Total Pembagian Labah Si Sarah Mendapatkan 2400 Dan Si Ray Mendapatkan Labah 9600 Ini Pembagian Labah Jadi Ini Kalau Pembagian Secara Proporsional Setelah Dikurangi Dengan Bunga Firma Dan Juga Gaji Yang Harus Dibayarkan Kira-kira Demikian Jadi Jurnal Sebagai Berikut Kemudian Juga Pembagian Atas Labah Bersih Tersebut Jadi Disini Total Total Baginya Adalah Disara 10.400 Dan Si Ray 7.600 Dan Laporan Keuangan Yang disajikannya Inilah Jadi Ini Namanya Laporan Perubahan Labah Ditahan Jadi Labah Ditahan Akhir Disara 35.400 Dan Si Ray 28.600 Ini Ilustrasinya Pembagian Atas Laba Setelah Dikurangi Ditambahkan Dengan Gaji Dan Juga Bunga Pinjaman Jadi Kedudukan Perubahan Modal Di firma Itu Sebesar Ini Nah Begitu juga Ekuitasnya Jadi 35.400 Ini Disajikan Di Neraca Atau Juga Di Statement Financial Position Inilah Neraca Firmanya Jadi Gak ada Lagi Masing-masing Apa Curiga Atau Juga Tidak Merasa Adil Dalam Proses Pembagian Karena Sudah Didistribusikan Dengan Proporsi Yang Ada Dengan Kalkulasi Yang Sudah Ditampilkan Tadi Bagaimana Firma Itu Dilikuidasi Kan Gak Selamanya Mungkin Dulu Pernah Kita Dengar Kantor Pengacara A Kantor Pengacara B Tapi Ketika Orangnya Udah Meninggal Dunia Ilang Ilang Namanya Ilang Papan Plangnya Udah Dilikuidasi Artinya Mereka Udah Gak Sepakat Mau Bubar Udah Mau Buka Sendiri Misalnya Langkah Yang Ditu Likidasi Setelah Mereka Melakukan Join Bersama Yaitu Dalam Bentuk Firma Tadi Mungkin Bisa Dilihat Kalau Kantor Pengacara Di Jalan Hindu Medan Dulu Ada Namanya Sekarang Gak Ada Lagi Atau Praktik Dokter Dulu Ada Praktik Bersama Sekarang Gak Kalau Dia Menyewa Akuntan Hitung Hitung Firmanya Seperti Ini Contohnya Asumsi KSW Company Dilikuidasi Dia punya Aset Punya Liabilitas Dan Equitas Sebagai Berikut Jadi Punya Aset 65.000 Equitas 65.000 Dan Likuidasinya Ini Diasumsikan Ada Aset Non-kas 75.000 Sebesar 75.000 Dan Membayar Pinjaman Jadi Pembagiannya 3 Banding 2 Banding 1 Jadi 3 Banding 2 Banding 1 Maka Dicatat Sebagai Berikut Jadi Kas 75.000 Akumulasi Depresiasi 8.000 Kemudian Akumulasi Apa ya Jutang Akun Akun Reciptable Inventory Equipment Dan juga Gain Dan Distribusi Untung Distribusi Kepada Partnernya Gimana Distribusi Pada Partnernya Tadi Karena 1 Banding 2 Banding 3 Berarti 6 Maka Sikwo Mendapatkan Dari 15.000 Tadi Si Sikwo Mendapatkan 7.500 Si Sikwo Mendapatkan 5.000 Dan Si Uang Mendapatkan 2.500 Dan Dibayarkan Dalam Bentuk Kas 31.000 Tadi 31.000 Itu Piltang Dan Perlunasan Nah Inilah Likuidasi Firma Jadi Dalam Proses Likuidasinya Didistribusikan Juga Secara Proporsional Secara Proporsional Kepada Masing-masing Pendiri Dari Firma Tersebut Jadi Ini Distribusi Kasnya Bagaimana Misalnya Kalau Distribusinya Salah Satu Dari Kan Ini Tiga Orang Dari Tiga Orang Tersebut Ada Yang Mengalami Depisit Kas Artinya Prinsip Dari Firma Tadi Utang Lunasi Dulu Kalau Ada Bunga Bunga Bayar Dulu Kalau Ada Kewajiban Bayar Bungu Baru Bagi Baru Bubar Karena Sifatnya Harus Bayar Kewajiban Pada Pihak Ketiga Dulu Baru Boleh Bubar Maka Akibat Dari Likuidasi Tadi Itu Menimbulkan Kekurangan Modal Kekurangan Modal Atau Kapital Deficiency Jadi Untuk Kekurangan Modal Ini Maka Didistribusikan Juga Kepada Siapa Kepada Masing-masing Pemodal Lain Yang Punya Kelebihan Modal Kenapa Sifat Sifat Firma Ini Adalah Tanggung Renteng Semuanya Senasib Jadi Kalau Yang Lain Itu Mau Tidak Mau Dari Pemodal Dalam 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 Kita Lihat Si Modal Sifat Berkurang Rp 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 Berbicara Mengenai Jurnal Pencasasannya Apabila Tadi Ada Yang Mundur Misalnya Seorang Partner Itu Yang Mau Saya Mundur Dari Firma Ini Saya Menarik Diri Diatur Pencasasannya Jadi Dalam Hal Ini Terkait Hal Disebut Admission Partner Jadi Contoh Carson Agree Dia Membayar Rp 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 Dalam Hal Ini Terkait Dengan Si Carson Mengundurkan Diri Maka Masing Dari Partner Itu Ditarik Modalnya Carson Itu Rp 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 Dan Dalam Hal Ini Ada Memberikan Rp 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 Terhadap Modal Yang Lama Karena Mundur Si Carson Maka Dicatat Pada Pencatatan Firma Dalam 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 Ames 10.000 Baker 10.000 Jadi Ames Dan Baker Itu Apa Yang Tersisa Para Partner Yang Tersisa Karena Si Carson Mundur Karena Si Carson Mundur Maka Dia Mendapatkan Modalnya Kembali Sebesar 20.000 Nah Ini Di Posting Ke Buku Besar Atau Juga Admission Of Partner Ini Bukan Hanya Partner Keluar Tapi Ada Pemodal Lain Yang Masuk Jadi Kalau Ada Pemodal Lain Yang Masuk Sama Sama Perlakuan Artinya Pemodal Yang Lain Yang Masuk Di Sini Maka Akan Ada Yang Disebut Dengan Peningkatan Nilai Aset Atau Disebut Dengan Goodwill Maka Goodwill Itu Nantinya Didistribusikan Kepada Siapa Kepada Pemodal Yang Lama Karena Masuknya Firma Baru Ini Dianggap Memberikan Angin Segar Atau Juga Si Pemodal Baru Yang Masuk Ini Juga Akan Memberikan Goodwill Kepada Pemodal Lama Itu Disetujui Olehnya Baru Boleh Masuk Kalau Enggak Setuju Ya Enggak Masuk Di Firma Itu Kira Kira Demikian Jadi Invest Atas Partner Yang Baru Itu Dijabarkan Sebagai Berikut Jadi Masuknya Kemodal Baru Itu Akan Menambah Modal Jadi Akan Menambah Modal Dalam Hal Ini Sehingga Modal Modal Yang Baru Masuk Tadi Akan Meningkat Modal Yang Lama Maka Itu Diperlakukan Sebagai Bonus Bonus Pada Partner Yang Lama Jadi Bonus Pada Partner Yang Lama Diakui Diakui Dan Di Jurnal Sebagai Berikut Jadi Menambah Wankas Nah Itulah Kira-kira Bapak Ibu Yang Terkait Dengan Firma Ini Jadi Firma Itu Diakui Juga Secara Internasional Dan Dan Distribusi Dari Modalnya Dan Apabila Mengundurkan Diri Kira-kira Itulah Tadi Yang Bisa Kita Gambarkan Jadi Wajib Di Jurnal Dan Wajib Menjadikan Raca Baik Bapak Ibu Silahkan Ada Baik Kalau Tidak Ada Itulah Saya Kira Perkulian Pengganti Kita Isin Bertanya Pak Ya Silahkan Pak Untuk Yang Tadi Di Awal Tadi